Halo, selamat datang. Hai Pak Oki. Ya, halo. Halo Pak Oki, ini udah ada teman-teman dari Finansialku dan juga KPR Akademi ya bergabung di dalam Property Talks kita hari ini. Mungkin Pak Oki, boleh dong perkenalin nih buat teman-teman mungkin beberapa banyak yang belum tahu. Pak Oki, ini kesibukannya apa? Oh, oke, oke, oke. Mungkin saya cerita dulu ya. Perkenalkan nama saya Oktavianus Pujianto, biasa dipanggil Oki lah sama teman-teman saya. Nah, karena di sini teman-teman semua, jadi silahkan manggil saya Oki juga. Nah, saat ini saya menjabat sebagai CEO dari KPR Akademi. KPR Akademi ini adalah financial technology company yang bergerak di bidang pembanding KPR, istilahnya agregator KPR. Jadi, kita membantu teman-teman yang mau mengajukan KPR untuk bisa ketemu dengan bank yang cocok. Begitu ceritanya. Oke, jadi sama-sama fintech juga nih ya kita ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau dari Pak Oki sendiri sebenarnya udah berapa lama sih di industri KPR ini? Kalau saya sih pengalaman lamanya kita 10,5 tahun lah di KPR. Wow. Itu saya di bagian produknya ya. Jadi, saya ngedesain produk KPR dari ujung ke ujung. Jadi, dari ini cara hitung angsurannya seperti apa, ini cara pengajuannya nanti analisanya seperti apa, terus cara jualannya pun seperti apa, dokumentasi kreditnya nanti prosesnya seperti apa, dan bagaimana. Maupun sampai bunga-bunga promo, itu saya dan tim yang di produk itu yang ngerumusin segala sesuatunya gitu. Untuk memastikan bahwa banknya ini jualan dan nggak rugi, gitu. Wow. Wow, wow. Berarti kita ngobrol dengan ekspert yang tepat nih teman-teman. Kita bisa, kalau pengen, kan pandemi ini banyak banget ya dampaknya terhadap perekonomian ya, termasuk pada mungkin orang lihat beli rumahnya nih ya, tapi kemampuan beli rumahnya lagi turun nih. Kalau Pak Oki sendiri ngeliat saat ini KPR, apalagi masuk udah tahun kedua pandemi, seperti apa sih kondisinya sekarang? Kalau bicara KPR secara gambaran besarnya ya, kalau secara istilahnya jumlah pinjamannya, ini memang secara jumlah pinjaman masih kelihatan naik nih. Kelihatannya naik, karena di satu sisi kan sebenarnya pada saat pandemi ini kan banyak sekali debitur KPR yang istilahnya dia terdampak jadi pengajukan restruktur kredit. Akibatnya ya, tidak ada pembayaran pokok. Nah, tapi di satu sisi ternyata yang ngajuin KPR juga masih ada. Nah, akibatnya jadi kesannya masih naik, gitu. Tapi kalau misalnya bicara soal minatnya sendiri, kalau kita bicara soal rumah ya, mau nggak mau kan orang minat ya, mau nggak mau, karena memang kebutuhan, gitu. Tapi balik lagi, khusus buat rumah-rumah yang istilahnya mewah ya, yang nominal 1M ke atas, itu memang bisa dibilang ya, developer-developer maupun orang yang coba jual rumah di nilai segitu, itu ya lagi suffer banget sih, gitu. Karena memang angka 1M ke atas itu udah istilahnya bisa jadi kayak rumah investasi atau rumah kedua, gitu. Kalau kelas menengah yang mau beli rumah 1M, tapi karena, wah, ngeliat pandemi, mereka bisa jadi berubah pikiran, dan, ah, saya belinya rumah yang segini aja deh, daripada saya maksain 1M nih, nggak tahu pandeminya kelari kapan, dan, nggak tahu nanti perusahaan saya, tempat saya bekerja, atau bisnis saya, sekarang sih amanah-manah aja, tapi nanti kalau berkelanjutan pandeminya terus tiba-tiba terdampak juga, nanti bagaimana? Nah, ini banyak orang jadi mikir-mikir ulang sih. Jadi, memang bervariasi ya sebenarnya ya, pandemi ini dampaknya setiap orang bisa berbeda, tapi di satu sisi demand-nya tetap ada, tetap tinggi. Jadi, buat yang bisa bertahan mungkin sudah memanfaatkan peluang ini ya, penurunan bunga. Oke, oke. Tapi kalau dari sisi kan KPR Academy mungkin banyak berkenan dengan bank-bank ya. Kalau dari sisi pengajuan KPR-nya, sekarang ini lagi justru semakin ketat, atau justru karena bank butuh banyak kredit baru masuk nih, jadi lebih dipermudah sih? Kalau bicara lebih ketat, untuk produk-produk tertentu ya, jadi mungkin saya coba jelasin, KPR itu kan ada, dibedakan dengan tujuannya, jadi kalau tujuannya itu untuk beli, nah itu biasanya nggak ada perubahan, tapi kalau tujuannya sifatnya kayak multiguna, atau refinancing, jadi rumahnya udah punya kita, nah kita mau ngajuin pinjaman ke bank, nah ini kita akan otomatis ya, kebijakan dari bank tuh relatif lebih hati-hati. Karena, balik lagi, ini orang menggunakan istilahnya KPR multiguna atau refinancing, ini kan nggak ada, apa ya, dia mau pakai buat apa, ini nggak ada kontrolnya sih bank. Jadi, kalau dikasih tinggi-tinggi, takutnya nanti sama dia disengajain gitu, habis itu gue udah tinggal, yaudah biarin aja nih bank, nanti yang urus lelang lah atau segala macem. Karena, ya terus terang kalau bicara soal kondisi properti sekarang, ya lagi berat sih, gitu. Banyak yang coba jual dan susah, tapi di satu sisi banyak yang mau coba mencari kesempatan, dan nawarnya akibatnya kayak agak gila-gilaan juga gitu, jadi nawarnya diskon 30%, 35%, Nah, itu kan yang jual jadi gimana gitu rasanya. Bank agak takut nih, jangan-jangan ini rumah mau dijual ke gue, gitu. Jadi, kalau dijualnya sampai ke bank kan, bank ngasih pembiayaan misalnya 70% atau 80%, terus itu yaudah bank, lelang aja nanti, langsung dimacetin gitu sama orangnya. Ya, bank kan juga takut juga ya. Iya, iya. Gitu. Oke, jadi dari sudut pandang bank sebenarnya nggak happy juga ya sebenarnya kalau kita terima jaminan rumah juga, nggak semudah itu untuk dilelang, gitu ya. Nggak semudah itu dan nggak semurah itu juga ada biayanya juga. Oke, oke. Istilahnya jaminan itu second way out lah, gitu. Second way out. Karena bank itu kan jagonya kan ngurusin duit ya, ngumpulin duit, lempar duit, kredit gitu. Nah, penting pengembaliannya juga masih duit. Kalau balikinnya rumah, ya mereka juga lumayan suset nasas sih kalau disuruh ngurusin itu banyak, gitu. Oke, oke. Tapi kalau untuk pengajuan KPR yang biasa, sama mudahnya ya? Sama aja, sama aja. Nggak jauh lebih. Nggak jauh lebih mungkin kriterianya dipersuli, ditambah banyak nggak ya? Nggak sih, standar aja itu, standar aja. Apalagi sekarang bunganya kan relatif sih udah sangat-sangat bersahabat ya, itu. Nah, justru otomatis jadi lebih mudah sih sebenarnya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal bunga ya. Ini tadi ada, ini udah banyak pertanyaan nih, tumben banget nih biasanya. Di awal-awal nggak sebanyak ini nanya. Tapi ini senang banget. Thank you banget teman-teman. Ya, untuk yang bertanya, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi saya tadi lihat ada pertanyaan yang terkait, ini juga pembahasan di bulan lalu ya. Kayak banyak yang masuk kayak orang-orang nanya ini, kok Bank Indonesia udah nurunin tingkat suku bunga murah banget, 3,5% gitu ya. Tapi kok Bank KPRnya turunnya nggak banyak sih gitu. Nah, ini kalau dari Koki mungkin bisa kasih pendapat gimana nih? Mungkin ada kemungkinan nggak sih sebenarnya dari Bank sendiri ada kemungkinan diturunin lagi gitu suku bunganya? Jadi gini ya, mungkin yang perlu diketahui sama teman-teman adalah gini, Bank Indonesia itu memberikan status suku bunga istilahnya acuan. Buat, ini kira-kira bunga wajarnya diberapa sebenarnya. Tapi bukan bunga untuk bunga kredit gitu. Tapi lebih ke arah, ini kalau orang ada uang sekian, itu bisa diharganya seberapa gitu. Nah, terkait dengan suku bunga BI yang udah turun-turun terus, itu biasanya cenderungnya lebih ke suku bunga dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu judulnya ya, tabungan, deposito, giro gitu. Jadi, biasanya kalau BI habis gunting, nggak lama itu bunga tabungan kita pada deposito itu langsung turun. Cepat ya turunnya? Bunga kreditnya kenapa kayak agak ngerem turunnya? Nah, bunga kredit ini ada beberapa komponen di dalamnya. Jadi, salah satu komponen terpenting adalah komponen margin resiko gitu. Nah, ini kan yang istilahnya dari sisi bank juga. Ya, nggak mau main asal dibuang aja. Kalau dibuang terus nanti ternyata banyak kredit bermasalahnya segala macem, dia jadi kesulitan likuiditas dan berbagai macam kondisi lainnya ya, istilahnya bank akan bisa memiliki banyak kesulitan. Jadi, relatifnya pada saat mau potong bunga pinjaman, biasanya itu banyak sekali yang harus direview gitu. Nah, selain dari si margin resiko ini, ya sebenarnya ada juga yang namanya margin keuntungan, gimana itu kan sebenarnya targetnya para direksi, para manajemen bank gitu, untuk dipertunjukkan ke pemegang kepentingan, pemegang saham, dan lain-lain gitu. Nah, ini kan juga satu hal yang mesti dipertimbangkan. Plus, yang poin terakhir adalah mengenai kondisi-kondisi yang terkait dengan pencadangan. Ini bagaimana bisa merasih ini supaya nggak terlalu beresiko buat sisi banknya. Karena bank kan pasti ngeliat kepentingannya dia in doing business ya, karena bank itu mau berkelanjutan. Apalagi bank kan bisa ngasih pinjaman 20 tahun, 30 tahun. Kalau banknya tiba-tiba 10 tahun udah megak-megak, nanti yang ngutangnya 20 tahun, 30 tahun nanti gimana ngurusinnya? Itu kan repot gitu. Jadi, memang banyak sekali pertimbangannya dari sisi bank, sehingga memang tidak semudah itu untuk langsung nurunin bunga kredit. Cuma, memang di satu sisi, teman-teman perlu tahu juga bahwa acuan kalau kita mau lihat nih, ini banknya ini kira-kira bunganya akan ngasih bunga KPR-nya atau bunga pinjaman modal kerja atau semacamnya ya, itu akan lebih rendah atau sama aja sih sama bank yang lain, itu acuannya satu. Lihat bunga di sisi dana pihak ketiganya, yaitu tabungan, deposito, giro, itu banknya royal nggak ngasih bunga? Ngasih bunga tinggi ke nasabah atau bunganya rendah? Kalau banknya ngasih bunganya rendah, otomatis harusnya bunga pinjamannya juga relatif lebih rendah. Jadi mungkin satu tips yang teman-teman perlu tahu adalah, kalau teman-teman sampai ketemu marketingnya, ngomong gini nih, udah ibu taruh aja deposito di kita, deposito di situ sesuai dengan suku bunga penjaminan LPS. Mentok berarti, mentok ya penjaminan LPS. Itu kalau bunga depositonya tinggi, dan bunga-bunga tabungan yang lainnya ditawarin tinggi, terus besok-besok dia nawarin KPR bilang, bunganya murah, gitu. Hati-hati. Ketemu yang kayak gitu, berarti banyak ngomongnya nggak bener, tuh. Karena marginnya kan nggak mungkin tipis, bang, gitu. Jadi, kalau rata-rata biaya bunga dananya itu di 3%, kan nggak mungkin dia jualannya cuma 5%. Jadi dia jualannya kemungkinan 6% atau berapa persen, gitu. Nggak mungkin nempel, gitu loh. Bunga dananya rata-rata di 3%, dia jual KPRnya di 3,5%. Waduh, gitu mah, saya berani jamin itu ada jebakan Batman, gitu. Di bunga floating ataupun di, kalau ngelakuin pelunasan bisa kena penalti berapa. Nah, itu pasti banyak. Oh, bisa dike penaltinya juga ya? Bisa. Jadi namanya mungkin bunga murah, tapi penaltinya besar. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya sih, penalti itu kan istilahnya ya, second way out juga ya. first way out-nya adalah dipantek dulu nih. Dipantek dulu, abis bunga fix, ada bunga floating. Nah, bunga floatingnya ini biasanya udah dikerek dulu, gitu. Nah, ini memang teman-teman perlu hati-hati lah, gitu. Saya, saya dengan pengalaman saya, saya kan istilahnya yang bagian produk, saya juga ngamatin, kan. Ngamatin, ini persaing saya ngapain aja sih, gitu. Nah, itu saya juga nemuin banyak sekali kejadian, bunga fixnya berani rendah sekali, padahal biaya istilahnya DPK-nya tuh, dana pihak ketiga-nya itu sebenarnya dia tinggi, gitu. Tapi dia berani, gitu. Ya, kita tinggal tunggu aja nanti begitu floating, kita naik deh, kita lihat dia naik setinggi apa. Dan ternyata emang banyak yang nyesel sih jadinya nasabahnya. Oke, oke. Atau mungkin juga bisa lihat di, ini ya, di best lending rate ya. Biasanya di website kan ada best lending rate mortgage berapa ya. Mungkin itu bisa jadi acuan juga nggak sih? Nggak juga. Itu cuma informalitas ya? Ya, kuat-un-kuat apa yang tertulis di situ kan, soalnya ada beberapa komponen yang istilahnya yang nggak mungkin di-disclose semuanya sama bank juga. Jadi, kalau bisa dibilang, oh, harusnya kan SBDK-nya segini, harusnya segini. Ya, nggak bisa ngomong harusnya sih, nggak bisa. Jadi, memang back to basic ya, dari Bank Indonesia memang sudah nge-push industri bank supaya ya transparan, ke-transparan mungkin. Tapi dari sisi bank, kalau bener-bener mau transparan, bener-bener dia kasih lihat margin keuntungannya berapa, segala macam, margin resikonya berapa, segala macam, itu jadi agak, nggak susah juga ya, apalagi SBDK itu kan harus wajib diperbarui terus. Nah, itu jadi effort yang besar, belum tentu setimpal dengan nanti reward dari bisnisnya sendiri gitu. Dan di satu sisi yang lain, kalau nanti ada kritisi dari istilahnya masyarakat atau bagaimana, ya agak sulit juga menjelaskan segala sesuatunya. Karena, ya balik lagi ya, industri keuangan seperti bank, apalagi ya istilahnya untuk produk pinjaman, itu kan banyak istilah-istilah asing gitu loh. Iya, iya, iya. Nanti malah, malah, jadi lebih repot ngejelasin, dibanding jualannya gitu, dibanding bisnisnya. Iya, iya, iya. Iya, betul, 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 betul. Kalau dari sisi industri ya, sebenarnya kalau dari sisi bank, padok rata-rata, ini jadi agak diluar sedikit konteks nih ya, soalnya tapi agak banyak, sering ditanyaan juga. Biasanya perbedaan dari bunga fix ke bunga floating, itu biasanya berapa kali lipat atau kenaikannya berapa persen sih yang rata-rata wajar gitu? Kalau bicara rata-rata wajar, kalau sejauh yang saya lihat ya, mungkin sebagai gambaran untuk kondisi saat ini ya, bunga fix kan banyak dijual rata saat ini di sekitar 5 sampai 9 persen. Nah, bunga floatingnya sendiri, itu rata-rata sekarang ada di kisaran 11 sampai 14. Oke. Jadi, tapi ini teman-teman perlu tahu, maksudnya jangan berharap yang bunga fixnya 9 persen itu floatingnya di 11. Enggak, enggak mungkin. Itu enggak ada ceritanya. Jadi, kalau bunga fixnya di 9, otomatis bunga floatingnya pun juga kemungkinan besar mepet, mentok ke arah 14. Jadi, kalau 9, sekarang sih banyak kan beberapa bank ya, yang bank besar ya, yang jualan bunganya di 9 persen, itu bunga floatingnya ada di 13,5, 13, gitu. Jadi, naiknya ya lumayan signifikan sih, gitu. 4 persen, 5 persen biasanya. Dan, kalau saya hitung dari sisi angsurannya sendiri, nah ini kemungkinan bisa naiknya sekitar 30 persen dari angsuran kita. Jadi, kalau misalnya kita ngambil bunga fixnya cuma 1 tahun atau 2 tahun, nah, siap-siap tuh tahun ketiga masuk, angsurannya naik 30 persen, nah, tahun pertama, tahun kedua itu, kita ada naik gaji enggak? Atau penghasilan kita ada meningkat enggak selama 2 tahun itu? Kalau enggak ada meningkat, ya siap-siap ikat tinggal yang lebih keras. Karena itu non-negotiable, gitu. Begitu masuk bunga floating, yaudah. Langsung berlaku, jalan. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Ya. Wow. Baru pertanyaan pertama, tapi ini udah dalam, ya, guys. Jadi, kalau mungkin teman-teman agak, ini apa sih ngomong apa, gitu ya. Kita bahas tentang tips and trik beli rumah secara KPR bersama dengan KPR Academy. Ini udah banyak pertanyaan, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya tahu pasti teman-teman banyak yang pengen, apalagi khususnya buat pemula nih, banyak yang pengen tahu. Sebenarnya ketika kita mau beli rumah secara KPR, nih, ya, Pak Oki. Itu hal apa, step by step-nya gimana sih prosesnya? Boleh mungkin diceritain. Oke. Jadi, kalau kita mau beli rumah lewat KPR, yang paling penting adalah kita udah ketemu rumahnya dulu. Ketemu rumahnya memang kita mau. Dan ini dalam batasan rencana kita juga. Ini rank-nya sekian harganya. Nah. Setelah ketemu rumahnya, kita paralel nanti kita akan langsung ngajukan KPR-nya, gitu, ke pihak bank. Tapi, satu hal yang penting teman-teman tahu di sini adalah, pada saat ketemu rumahnya, jangan buru-buru deal langsung, oke, saya jadi beli rumah ini, nanti satu bulan kemudian akan dilunasi dari KPR atau gimana gitu. Mungkin teman-teman yang gak ngomong satu bulannya ya, tapi biasanya penjualnya yang nanti mau dilunasiin kapan? Udah habis bayar tanda jadi, biasanya langsung ditagi. Oke, kira-kira kamu bisa lunasiin DP kapan? Terus bisa lunasin rumahnya ini total kapan? Oh, saya mau ngajuin KPR. Oh, ngajuin KPR ya? Yaudah, satu bulan ya. Kemungkinan besar ditembakin di angka satu bulan, gitu. Malah ada yang nembak dua minggu, gitu. Buat teman-teman yang gak tahu proses KPR berapa lama. Mungkin bisa jadi kejebak sama yang kayak begitu. Jadi, di-okein aja. Begitu. Baru ngajuin, baru tahu. Pak, kita keputusan kira-kira tiga hari sampai lima hari kerja. Itu baru keputusan loh. Baru keputusan. Buat nanti proses akadnya sendiri, itu kan ada beberapa hal yang harus disetting. Jadi, selain jadwal notarisnya, jadwal banknya, jadwalnya kamu, jadwalnya penjual, ada proses sebelumnya, yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa, kalau kamu sehat, fit, benar-benar sehat, malah sehat, semuanya, gak ada masalah, ya itu lancar-lancar aja. Tapi, kalau ternyata kamu ada special condition, jadi, bisa kena premi khusus, tiba-tiba disuruh check lab dulu, disuruh medical check up. Itu jadi panjang, ceritanya. Jadi, baiknya, pada saat sama penjual, udah bilang, minimal banget nih, satu setengah bulan, minimal banget. Kalau bisa, dua bulan minta waktu untuk diberesin. Dan, pastikan bill juga soal, kalau KPR saya misalnya sampai dipolak, bagaimana? Nah, pastikan ini, kalau ada yang angus nominalnya, jangan gede nominalnya, karena, balik lagi, kalau teman-teman benar-benar gak punya gambaran soal KPR, langsung main asal ngajuin KPR, dan berharap semua disesuai dengan hitungan di atas kertas, kenyataannya gak selalu seperti itu. Jadi, ada faktor-faktor yang bikin keputusan kredit bank itu jadi gak sesuai dengan yang diharapkan sama teman-teman. Ini, saya mungkin langsung ke contoh kasus juga kalian. Contoh, mau beli rumah harga 500 juta. Teman-teman udah pede nih, kayaknya punya 100 juta, nanti bisa DP 20% dong. udah pede. Masa iya sih, kayaknya gak bisa tembus nih. Udah ngitung, gaji segala macam, ini udah masuk nih, sepertiga ansuran, bla bla bla. Oke. Dari sisi keuangan, itu bank analisanya macam-macam tuh. Ada yang ngeliat, begitu ngeliat track record di riwayat, di checking, segala macam, misalnya kayak, oh, ini orang ada penggunaan kartu kredit sekian, 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 sekian. Nah, ini ada bank yang ngitung seluruhnya sebagai harus dilunasi, tapi ada juga yang, oh, minimum payment-nya berapa? Gitu. Ada juga yang, gak dihitung. Oh, kalau kartu kredit, dia penggunaannya rutin, dan ini, yang penting, income-nya sekian, dan ini stabil, oh, yaudah, kayaknya kartu kredit-nya bisa diabaikan. Jadi, beda-beda nih, masing-masing bank punya kebijakannya beda-beda. Nah, kalau ketemu yang, wah, kartu kreditnya mesti dilunasi, terus, yaudah, begitu di jumlah, ternyata gak cukup di income kita, yaudah, otomatis kan reject, gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya gak ada pinjaman apa-apa, oh, kayaknya secara keuangan bener-bener, clean nih, di atas kertas, oke, harusnya sesuai semuanya. Masih ada faktor kedua, yang ini diluar dari, apa ya, kontrolnya teman-teman. Jadi, faktor kedua ini adalah si jaminan propertinya sendiri, si rumahnya itu sendiri. Jadi, kalau teman-teman beli rumah secondary, itu kan nanti dari pihak bank akan ada proses appraisal, ya. Dia melakukan penilaian. Nah, proses appraisal itu sendiri, dia melakukan penilaian itu berbagai pendekatan, gitu, ada pendekatan, kalau dibangun ulang berapa, pendekatan nilai berapa, sebagainya macam, ya, intinya dia ada punya teknik, sendiri lah, untuk menilai. Yang mana? Sering kali, nilainya itu nggak sesuai dengan nilai transaksi teman-teman. Ya. Ada kalanya bisa di atas, tapi lebih sering di bawah. Jadi, kalau tiba-tiba hasil appraisal-nya keluar, harga rumahnya, ternyata nilai appraisalnya itu 400 juta, dan bank cuma bisa ngasih pembiayaan 80%, maka teman-teman cuma bisa dapet pembiayaan kan 320 juta. Ya. Dan teman-teman punya DP 100. 100 tambah 320 jadi 420. Padahal itu orang mau jualnya 500. Oke, 80 juta-nya mau cari dari mana? Itu kalau belinya rumahnya rumah second ya? Iya, betul. Kalau 80 juta-nya nggak siap, ya, batal. Dan, ya, biasanya ya, yang tadi saya bilang di awal, kalau kayak gitu, ya, mesti kita nego sebisa mungkin, sedikit mungkin yang angus, gitu. Karena, ya, mesti siap mental juga, gitu. Kita udah ngedealing rumah orang, eh, ternyata angus. Aduh, tolak atau ternyata, wah, saya hanya disetujui sekian. Nah, itu yang mesti hati-hati. Kalau proses beli rumahnya yang rumah baru, apakah, kan nggak perlu appraiser dulu? Berarti boleh di-skip ya, prosesnya itu ya? Yes, betul. Kalau rumah baru, ya, cuma, biasanya kalau rumah baru kan, dia, khusus bank rekanan dari developer tersebut. Jadi, pilihan banknya juga jadi lebih terbatas. Oke. Oke, apa lagi nih, tahapan berikutnya? Nah, setelah habis, tadi tuh, udah ngedeal ya, itu, jangan lupa minta dokumen-dokumen dari si penjualnya. karena, gini, kita kan ngitung waktu. Kalau kita ngitung waktu, bank juga ngitung waktu. Pada saat dokumen masuk ke bank, itu nggak langsung dikerjain kalau nggak lengkap. Gitu. Karena istilahnya, ya, dia punya 10 dokumen, yang datang cuma 9, ya, saya kerjain hari ini, nanti cuma numpuk di laci. Gitu. Nah, saya mau ini lengkap dulu, baru saya Uber semuanya. Nah, jadi, teman-teman mesti langsung ngomong sama si pihak penjualnya, oke, kalau saya kasih tanda jadi, saya bisa dapetin copy sertifikatnya, saya dapetin PBB, sama copy IMB. Ada tiga hal itu yang mesti banget, teman-teman pegang, gitu, untuk langsung ngajuin. Gitu. Nah, kalau dia udah sanggupin, oke, saya sanggupin, besok atau kapan? Nah, besok atau kapannya ini, teman-teman langsung nego lagi ke penjualnya. Saya, eh, kita hitung waktunya, mundurnya dari dokumen penjualnya, siapin ya. Kalau Bapak udah kasih ke saya dokumennya, baru kita hitung waktunya, misalnya, satu setengah bulan dari itu. Bukan dari sekarang. Takutnya, kalau udah sekarang, penjualnya baru bisa nepatin minggu kemudian, aduh, itu, ya, intinya, ya, teman-teman mesti aware dan, ya, bikin penjualnya juga sadar juga. Ya, bilang aja, ini kan kita ngajuin KPR, gitu, dan kita nggak tahu berapa lama, gitu. Nah, selesai udah dapetin dokumen, nah, teman-teman lengkapin tuh, itu kan istilahnya dokumen jaminan, ya. Nah, teman-teman tinggal ngelengkapin dua jenis dokumen lagi. Yang pertama adalah dokumen pribadi. Harusnya dokumen pribadi ini simple lah. Itu, TPP, MPWP, KK, gitu, Surat Keterangan Kerja, gitu. Terus, yang berikutnya yang mungkin akan agak ribet sedikit adalah dokumen keuangan, dokumen finansial. Karena, diminta untuk kita kasih rekening koran tiga bulan, gitu. Minimal. Ini buat karyawan ya, kalau buat wira swasta, bisa enam bulan, bisa setahun, gitu. Oke, oke, wow. Tapi kalau dari, kan banyak nih, kan kita chance-nya, maksudnya kesempatan untuk kita ngajuin KPR, kalau nunggu lagi, butuh waktu, tadi, butuh waktu-nya bisa jadi mungkin satu bulan, setengah, gitu ya. Nah, kalau misalnya ditolak, kalau misalnya diterima bagus, kalau ditolak kan, aduh, nanti gimana nih? Nah, kalau misalnya kita langsung mengajukan banyak, banyak, ada banyak bank sekaligus, berbagai bank, itu disarankan atau enggak sih? Atau, udah aja satu-satu dulu? Nah, kalau kita di KPR Rekermi, memang biasa menyalankan minimal kedua bank. Minimal banget ya. Ini kalau orang, kondisi keuangannya bagus, gitu. Tapi kalau misalnya, rata-rata, gitu, kita coba jadinya ketiga bank, gitu. Jadi, memang teman-teman, jadi, memang jadi ada ekstradia ya, di situ, dimana biasanya masing-masing bank kan ngecas untuk biaya appraisal. Nah, itu, ya, enggak apa-apa. Ketimbang, teman-teman, ya, chances untuk dapetin KPR-nya itu lebih kecil, gitu. Nah, di satu sisi yang lain, yang teman-teman mungkin perlu sadari juga adalah, pada saat kita ngelakuin pengajuan KPR, ini kalau bisa ke bank yang appetite-nya berbeda, gitu. Kalau ke bank yang appetite-nya sama, misalnya kayak ke BCA, misalnya ke CNB Niaga, ke bank mandiri, mirip-mirip nih, tiga-tiganya mirip-mirip. Ini bisa strik, gitu. Jadi, satu ditolak, bisa tiga-tiganya nolak, gitu. Jadi, bukannya karena mereka saling saling telepon-telponan ya, bukan. Tapi karena mirip, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya ngajuinnya ke bank yang layer yang lebih kecil, gitu, layer yang berikutnya, gitu, misalnya ke, bisa ke bank panin, atau ke yang relatif lebih berani, ngasih kebijakan, gitu. Misalnya yang lebih kecil, misalnya kayak Bang Sampurna, atau Bang Oke, gitu, yang kecil-kecil banknya, nah ini bisa jadi, peluangnya jadi lebih besar buat teman-teman bisa dapetin persetujuan. Tapi, perlu diingat, ya, makin kecil banknya, biasanya makin gede bunganya. Bunganya. Nah, makanya di, di KPR Akademi, sebenarnya kita juga hanya di satu layanan, ya, kalau teman-teman mau ngajuin, melakukan pengajuan KPR, ya, teman-teman bisa ngajuin lewat KPR Akademi, nanti tim ekspert kita bisa bantuin tuh, nge-screening, kira-kira ini bisa lolos, tembus, masuk ke bank mana, gitu. Jadi, supaya teman-teman nggak repot juga, nyari-nyari, gitu. Ini saya bawa ke bank mana, gitu. Nah, ini kita udah bisa langsung ngasih, bantu, kasih rekomendasi, gitu. Kalau misalnya memang hasilnya jelek sekali, ya, maaf-maaf ya, teman-teman di KPR Akademi, team ekspertnya juga memang ditegaskan bahwa, kalau memang belum siap ngambil KPR, dari kondisi keuangannya nggak siap, olak duluan, suruh biar di dunia keuangannya. Oke, oke, Jadi, kita nggak menasal langsung terima, oh, langsung ngajuin, gitu. Terima, hajuin, gitu. Nggak, kita nggak, nggak seperti agregator yang lain. Ya, betul. Kita ngeliatin, benar-benar kita ngeliatin, dan kita ngelakukan, ya, quote-unquote kayak interview singkat lah, gitu. Sepanjang teman-teman jujur apa adanya, harusnya apa yang diberikan rekomendasi dari KPR Akademi itu bisa 80% lebih sih, confidence levelnya. Wow, 80% lebih. Nice. Oke, kalau dari, kalau dari tadi kan, oke, sempat bilang, kan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu nih, sebelum mengajukan KPR ya, kalau nggak nanti sayang, udah ditolak, udah ngajuin, ditolak. Apa aja sih itu hal-hal yang harus diperhatikan ya?